Terima kasih Di materi hari ini tentang persiapan membangun club Ini dokumentasinya juga sedang ada di Youtube Tapi ini saya perbarui dokumentasinya Supaya nanti ada perkembangan Kita bahas hari ini tentang konsep jaringan dulu Ini karena berdasarkan pengalaman ternyata masih ada mahasiswa yang tidak ngerti Jaringan komputer Atau itu kuliahnya mendengarkan Melakukan Kemudian klien server juga Masih Ini karena pengalaman saya mengajar di cloud computing Mereka Apa namanya Sulit Mengetikkan Memberikan perintah-perintah jaringan Ini barangkali juga di kelas ini juga ada ya Mereka di kelas ini kan lebih Lebih universal Kalau di kelas ini itu lebih Macem-macem orangnya ya Ada ibu-ibu Ada bapak-bapak Di kelas-kelas regular biasanya beda juga Nah kita Pahami dulu Kita kembali lagi ke materi awal Mata kuliah kita tentang jaringan komputer ya Jaringan komputer Karena dengan klik-klik doang gitu ya Tapi kan klik-kliknya itu Tidak asal klik ya Hampir sama seperti mikrotik gitu ya Mikrotik tau ya Tinggal dikelak-klik-kelak-klik aja gitu ya Tapi kan Tidak asal klik ya Jangan-jangan dikelak-klik-kelak-klik Mana tidak muncul Tidak jalan gitu ya Oleh karena itu Kita pahami dulu semuanya Ini ya Tentu saja Ini enggak Enggak kita bahas semuanya ya Tentu saja Ini kembali ke materi sebelumnya Terus di mata kuliah yang terkait Jaringan komputer Sistem operasi Oh sorry Ini sistem operasinya belum ya Kemudian klien server ini ya Konsep jaringan komputer Saya rasa sudah pada ngerti ya Konsep jaringan komputer Kegunaan jaringan komputer Dan model-model jaringan komputer Ini kita bahas di Ini ya Kita bahas sementara ini Kemudian nanti kita masuk ke Klien server ya Perintinya Jaringan komputer Itu adalah dua atau lebih komputer Yang saling terhubung Sehingga dapat membagi data Dan sumber-sumber peralatan lainnya Ada dua fungsi di sini ya Ada dua fungsi Yaitu fungsinya pertama adalah Membagi data Yang kedua adalah Sumber-sumber peralatan lainnya Jadi peralatan lainnya gimana Maksudnya Ya sama seperti kalau kita di kantor Gitu kampus Di tempat kerja Biasanya kita menggunakan Apa namanya perangkat-perangkat Yang sudah terhubung ke jaringan komputer Itu kalau kantor kita masih kantornya sudah mulai Pasang Ada orang IT Orang IT Teknisi kurang lebih Tapi sekarang kan ada banyak lulusan SMK yang Pinter ya Bikin jaringan dan sebagainya Ini ya Jadi tujuan jaringan tadi itu ada dua ya Pertama adalah resource sharing Yaitu printer server Jadi ya peralatan-peralatan itu bisa digunakan bareng-bareng gitu ya Kemudian ada robot Ya kita kendalikan dengan ini apa Ini kan belum ada di sini ya Mesin fotokopi dan sebagainya Ini kan penting ya Jadi bisa digunakan oleh server khusus ya Khusus yang mengendalikan itu semua Jadi printernya cuma satu gitu ya Satu tapi bisa digunakan oleh banyak orang Jadi sampai sempat ribut-ribut gara-gara Ada orang pekerja yang mau nge-print Eh ternyata kertasnya terpakai keprint duluan sama orang Orang tiba-tiba langsung nge-print aja Pencet print-print gitu ya Orangnya marah-marah Seperti baik nge-print sembarangan ini punya aku ini Nah gitu Terus sharing Kemudian ada information sharing Information sharing berarti tujuan jaringan itu juga digunakan untuk pertukaran informasi Juga untuk pertukaran aplikasi-aplikasi yang lain Nah inilah nanti ide-nya muncul di sini ya Apa itu Eh upload Ya uploadnya ini muncul di sini Sharing-sharing gitu ya Wah Artware-nya juga gitu Artware information sharing Blinter scanner Ini bisa kita gunakan bareng-bareng Jadi kalau resource sharing gitu ya Server ya Server ya bisa membagi Digunakan bersama-sama gitu ya Kalau information sharing ya Objeknya ya Objeknya Kemudian topologi jaringan Kita lakukan biasanya di awal kita mempelajari jaringan Kita akan mengenali ini ya Memetakan jaringan atau topologi jaringan Ada fisikal, ada logikal, topologi Itu apa ya? Fisikal, logikal Logikal itu biasanya masih konsep-konsep Fisikal itu sudah tentu untuk fisik ya Fisiknya itu dihubungkan Nanti kita lihat nih ya Fisikal itu Logikal itu kurang lebih seperti ini ya Topologi jaringan Jadi kalau bus itu bus Lepasnya itu kayak gini Apa namanya? Bus ya Namanya bus Tidak muncul share-nya Muncul tapi ya Ini baru terlihat yang topologinya Tadi yang di halaman pertama aja munculnya terus Oke Kalau yang ini muncul ya Muncul sudah Pak Tujuan resource sharing dan informasi sharing Kini muncul ya Muncul Pak, muncul Sudah Pak Kalau gitu gini aja ya Ini muncul Topologi jaringan Topologi jaringan muncul Pak Oke Bentar Kalau gitu nanti sharing-nya aja Stop sharing Gini muncul Muncul Pak Muncul Pak Topologi bus Topologi star Topologi ring Iya Baik Baik Terlalu lagi lagi Topologi jaringan Seperti bus ini Ini logikal Di bus Contohnya bus itu Pasti gimana sih Orang duduk banyak Baris Kurang lebih seperti naik bis Nah Lebih susunannya Jadi Komputernya itu kayak naik bis Di baris Kemudian kalau topologi star Seperti ini kurang lebih Logikalnya Kemudian ring Ring sesuai dengan namanya Ring berarti Nah fisikalnya kurang lebih Seperti ini Fisikalnya Kalau ini Berarti ini ada Kabel ya Kabelnya internet Terhubung ke sini Terhubung ke sini Satu Terhubungnya yang mana Serbunya mungkin salah satu Bisa di sharing semuanya Tapi kalau star Ini yang paling banyak digunakan Serbunya adalah Tunggal ini Kemudian dihubungkan dengan Hub atau switch Yang disini akan terhubung Ke banyak-banyak Komputer client Jadi konsep client Servernya ada di sini Lebih tepat Itu di sini Jadi ini mungkin Kemungkinan kita akan Pelajari Ini dulu ya Kemudian topologi Ring Yang ini mungkin juga Bisa kita gunakan Untuk client support Tapi Servernya mungkin Sharingnya Prinsip Terhubung Terhubung sih cuma Kurang banyak Diadopsi oleh Industri saat ini Jadi yang paling banyak Adalah yang Star Kemudian di dalam Komponen jaringan Biasanya akan ada Istilah-istilah NIC Tahu ya Ini apa Ini ada Contohnya Kemudian ada Network Kemudian ada Media komunikasi Jaringan Ada mouse Dan sebagainya Ini kita Lihat dalam Untuk fisik Biasanya Fisiknya itu Kurang lebih Seperti Network Interface Itu seperti ini Ini Biasanya yang ada Di komputer-komputer Jadul Komputer-komputer Sekarang ini Sekarang kan Banyak orang Pakai laptop Jadi tidak Kelihatan Kecil Kemudian Media komunikasi Jaringan Biasanya Digunakan Untuk Membawa pesan Kabel-kabel Bukan mesin-mesin Media Penghubungan Terjaringan Kabel Atau Yang Tanpa kabel Terus Sekilas Sekilas Baca-baca Silas Ada buku-buku Carinya Ini Baca-baca Sekilas Dan Pakai Kabel Kopsial Ini Setelah Fisik 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 Kali ini Kita akan Mengubah Fisik Fisik Tadi Itu Kedalam Bentuk Digital Jadi Tujuannya Untuk Apa Kita Akan Bangun Bukan Membangun Dalam Bentuk Fisik Jadi Kita Akan Bangun Dalam Bentuk Apa Namanya Kalau Bias Basisnya Adalah Virtual Virtualisasi Jadi Fisik Fisik Tadi Itu Kita Ubah Dalam Bentuk Virtual Kemudian Ada Istilah Bion Server Jadi Jaringan Tadi Fungsinya Untuk Sharing Information Sharing Jadi Di Dalam Juga Ada Topologi Topologi Start Tadi Kita Sebut Sebagai Ada Kerja Klient Server Ada Sebagai Client Server Istilahnya Adalah Jaringan Komputer Yang Salah Satu Atau Boleh Lebih Dari Satu Komputer Yang Dikusikan Sebagai Server Atau Induk Bagi Komputer Yang Lain Jadi Kalau Topologi Start Jadi Server Tugusinya Adalah Untuk Melayani Komputer Klient Jadi Layanan Apa Aja Banyak Macem Layanan Data Server Banyak Layanan Sistem Dan Sebagainya Layanan Yang diberikan Bisa Bisa Berubah Akses Web Ini Pakai Web Ini Sangat Bergantung Pada Kebutuhan Masing-masing Jadi Bergantung Kita Mau Ngapain Kita Pikir Punya Server Sesuai Dengan Sebutuhan Kemudian Di Dalam Server Itu Sudah Masuk Kedalam Perangkat Lunak Sistem Sistem Sepertinya Jadi Ada Istilahnya Di HCP Di Nain Protokol Ini Layanan Yang Otomatis Memberi Nomor IP Kita Kasih Dulu Itu Ya Saya Sempat Mengenali Itu Dulu Ya Tahun 2000 Bukan Di Kampus Stimik Stikom Jadi Kita Sering Nah Mungkin Muncul Di HCP Yang Ada Sistem Sistem Yang Apa Namanya Komputernya Memberikan IP Secara Khusus Tanpa Minta Minta Ini Di HCP Nah Di HCP Seperti Saat Ini Seperti Anda Ini Langsung Connect Internet Hp Hp Langsung Connect Internet Kemudian Ada Istilah Webserver Adalah Sebuah Aplikasi Server Yang Melayani Permintaan HTTPS Atau HTTPS Dari Poster Yang Meringkannya Dalam Halaman Halaman Web 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 Sendiri Adalah Dokumen Halaman Halaman Dokumen Web Yang Dikirimkan Oleh Webserver Biasanya Berupa PL-PL HTML Dokumen HTML Hypertext Yang Yang Dipaksing Dan Ditata Oleh Proses Sehingga Muncul Antara Muka Yang Indah Yang Cakep Yang Menyenangkan Yang Pokoknya Enak Dilihat Bagus Dibaca Begitnya Kemudian 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 Istilahnya Muncul Tahun Baru Ya Nah Tahun Baru Namanya UI UX Apa itu User Interface Kita Akan Mengenal Itu Baik Berikutnya Adalah HTTP Hypertext Transfer Protokol Adalah Protokol Yang Digunakan Untuk Ini Semua Protokol Protokol Ini Kita Digunakan Di Ini Apa Namanya Di Cloud Jadi Ini Saya Sampaikan Artinya Dipaca Ulang Bapak Ibu Jadi Dipaca Ulang Sekilas Apa Itu HTTP HTTPS Ya Sampai KI Sore Aduh Praktikum Yang Gimana Dan Kemudian Di Dalam Server Biasanya Ada Layanan Lainan Lainnya Seperti URL Ini Form Resource Locator Ada Istilahnya Juga Ada Resource Identifier Apa Itu Kalau Resource Locator Itu Terimakasih Doktom Penuhnya PLD Top Level Eh Anda Kan Orang IT Orang IT Itu Harus Ngetil Saat Ditanyain PLD 1 Makanya Sampai Sekarang Ini Jadi Bapaknya Internet Ya URL Jadi Kalau Identifier Ya Top Level Domain Tadi Ditambah Dengan Direktorinya Sampai Filenya Itu Kita Sebut Sebagai URI Tau Ya Sama Sebenarnya Sama URL Hanya Kalau URI Itu Identifier Berarti Seperti Pak Jalurnya File Itu Dimana Itu Ditunjukkan Di URL Dan Lebih Seperti Itu Kemudian FTP FTP Ini Biasanya Untuk Transfer File Protokol Yang Dibunakan Untuk Transfer File Tukar-tukar Memikar File Di Jaringan Nah Ini Juga Nanti Kita Gunakan Di Cloud Bahwa Penting Dalam FTP Adalah FTP Server Dan FTP Client Nah Ini Yang Sering Juga Digunakan Kita Bermain Di Ini File File Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Upload Download Dan Sebagainya Nanti Ketika kita Membangun Cloud Ini Tujuannya Biasanya Macem-macem Ya Tapi Banyak Digunakan Untuk Menyimpan Menyimpan Perkas Perkas Maka Otomatis Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Dirayani Oleh Cloud FTP Server Itu Sendiri Adalah Server Yang Djalankan Software Yang Fungsinya Untuk Beri Layanan Bukan Memangkat File Ini Ini Juga Nanti Dirayani Oleh Cloud Fungsi FTP Sendiri Juga Ada Sendiri Di Cloud Itu Ada Juga Ada FTP Klien Jadi Ada Yang Sifatnya Server Ada Sifatnya Klien Itu Sifatnya Juga Harus Ada Sehingga Klien Itu Bisa Berhubungan Satu FTP Klien Yang Paling Populer Itu Area Design Itu Valensila FTP Klien Adalah Computer Yang Request Koneksi FTP Server Biasanya Di Server Kita Ini Ya Fungsinya Kalau FTP Klien Dapat Download Upload Dan Sebagainya Sama Seperti Kita Menggunakan Internet Explorer Lebih Seperti Itu Tergantung Permission Oleh Karena Itu Nanti Bapak Ibu Belajar Perintah Perintah Untuk Melakukan Ini Semua Melakukan Download Itu Pake Perintah Pake Perintah Rename Delete Number Dan Pake Perintah Permission Kita Atur Perintah Perintah Tadi Kemudian Ada Istilah DNS 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 Ini Juga Kita Mainkan Terutama Ketika Kita Banyak Mengelola Server Mengelola Server Dan Pilihan 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 Banyak Jadi Pilihan Kadang Pilihan 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 Pake Domain Nama Domain Itu Ada Server Yang Tugasnya Untuk Melola Nama Domain Ini Jadi Ada Sendiri Kalau Di Lokal Nomor Demainnya Di Lokal Bisa Dia Keluar Keluar Ada Sendiri Terdaftar Di Internet Kemudian Email Email Ini Juga Sering Digunakan Juga Di Klub Kemudian SMTP Istilahnya Tau SMTP Untuk Protokol Kirim Pesan Dari Server Kita Kita Keluar Kita Pake SMTP Ada Keluar Ada Menerima Menerima Biasanya Pake Ini Pop 3 Biasanya Gunakan Ini Ngambil Surat Menarik Surat Dari Server Ini Juga Kita Harus Pahami Perlu Saya Ketelkan Ini Sudah Selalu Jadi Artinya Ditinggal Cek Kembali Kemudian Ada Lagi Ada NTP Protokol Ini Aplikasi Dian Server Sinkrom Faktor Jam Jam Sering Jamnya Sama Biasanya Kalau Api kita Terhubung Servernya Teleponsel Indosa Petri Dan Sebagainya Kita Sinkrom Jam Nya Pakai Jamnya Server Supaya Sama Supaya Maghrib Nanti Itu Sama Jangan Sama Maghrib Kita Duluan 5 Menit Batal Ini Penting Kita Pahami NTP Itu Saja Dari Sini Jadi Saya Mohon Bapak Ibu Mas Mas Adik Adik Itu Raffi Kembali Materi Tentang Jaringan Lalu Kita Akan Latihan 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 Salah Satu Kelebihan Dari Menggunakan Virtual E Ini Tiba-tiba Lansin Virtual Jadi Kan Jaringan Yang Kita Kenalkan Di sini Konsep Jaringan Jadi Fisik Fisiknya Ini Fisiknya Di Ini Sekarang Fisik-fisik Itu Sekarang Menjadi Virtual Yang Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Itu Ada Node 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 Apa Namanya Ada Node 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 Ngapasih sendiri Di 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 Situ Kita Biasanya Saya Gambarkan Disitu Menggunakan Virtual Box Virtual Box Kita Dapat Melakukan Practice Jarinya Misalnya Dengan Dengan Yang mudah Ini Dengan Virtual Box Kita di internet. Jadi ketik aja di Google ya, di Google, virtual box gitu ya. Kita dapat menentukan praktik jaringan, misalnya klien server dengan mudah. Saya tidak memperagakan ini ya, karena materi ini panjang, dan saya arahkan agar untuk latihan sendiri apa namanya, proaktif ya. Itu di YouTube banyak, termasuk mahasiswa saya kemarin, semester kemarin ya. Tahun kemarin ya, saya beri tugas untuk membangun virtual box ini. Di situ juga banyak sekali. Jadi virtual box yang mana, cari di situ di YouTube, di kajak virtual box yang perlu orang terbaru ini ya. Kalau Anda menggunakan ujukan yang lama ya, cari virtual box lama ya. Jadi saya arahkan Anda lari ke sana ya, cari. Mengenali tipe-tipe jaringan, network adapter, atau network adapter yang ada di dalam virtual box. Yang caranya ada net, ada batch adapter, ada internal network, ada host only adapter, dan generic driver. Ini tolong dipelajari. Kedepan misalnya keluar ini menanyakan tanggung jawaban, Anda belajar reading nggak? Ini ya, net, OS virtual. Jadi kalau saya mau uji itu nggak. Apa itu net, OS virtual, atau gue seandain copy paste aja, tempel gitu ya. Duh, habis. Buar ini. Nanti saya kasih soalan ini ya, ini. Jadi soalnya ini adalah, ini ya, apa namanya? Setting-setting ini. Setiap orang beda ini. Ada kasusnya, terkasih ini, kasusnya ini. Tapi disesuai dengan kasusnya ini ya. Jadi itu latihannya ya. Jadi kalau dipelajari virtual box dulu ini. Nanti kalau sudah Anda pelajari ini, dan minggu depan ditanyakan, di desk, nah, kita siap, baru kalau sudah saya lihat evaluasinya seperti apa, baru kita praktek. Ini saya ingin menguji pemahaman Anda dulu tentang carinya. Caranya menguji kemana ini? Saya kasih tugas ya, tugasnya nggak usah dikumpul sih ini. Ini turun ke Google Classroom ya. Yang pertama ini ya, untuk instalasi virtual box ini ya. Cari sendiri di internet ya. Virtual box, kata kuncinya adalah virtual box. Biasanya yang pera software-nya itu ada di Oracle. Cari saja. Kemudian yang kedua adalah untuk buntu, buntu desktop ya. Haris diunduh ini Pak, iya soal ini kan kita praktek ya. Jadi kita praktek itu kita nanti akan otak-kartik ya. Otak-kartik bikin ini ya. Prakteknya kenapa nggak dikampus Pak? Ya bisa sih dikampus, tapi waktunya kan masa sore gini kan. Kembali ke malam, itu kan nggak mungkin. Jadi kita siapkan di komputer kita sendiri ya. Minimal ini ya, 850 megat ini. Desktop ya, ini desktop ya. Ada dua sih ubuntu ya. Yang satu server ada, yang satu adalah desktop. Server itu kecil aja biasanya. Karena lebih aplikasinya nggak banyak. Desktopnya nggak banyak. Kurang dari 700 ya. Karena 600-700. Kalau desktop sekarang itu gigaan sekarang. Ini dulu ini ya. Nggak mungkin desktop berapa, 150 ini. Jadi ukurannya 2 giga, 4 giga kemungkinan ya. Tapi nggak apa-apa, diambil aja. Saran saya ambil yang linux min. Linux min. Kenapa kita pakai linux? Karena nanti kita akan bikin ini lah. Virtual apa namanya. Cluster. Cluster. Kemarin itu yang kita bahas tuh. Cluster ada node. Ada cluster. Ada node. Ada cluster. Ada cluster. Ada cloud-nya. Kemudian butuh server ini juga kita unduh ya. Kemudian diinstal di virtualbox. Jadi desktop-nya ini diinstal di virtualbox. Satu cluster. Spiritualbox. Ada satu node saja. Ini gampang. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Satu cluster. Satu virtualbox ini ya. Nah ada satu node saja. Satu misalnya. Hanya desktop linux min saja. Kemudian buat jaringan putra one-tire. Oh, one-tire tadi ya. Topologi ya. Jaringan yang star gitu ya. Di mana komputer host sebagai server dan best. Jadi ada buntu desktop bagi client ya. Jadi buntunya itu jadi client. Selain Ubuntu, boleh aja bu. Anda bisa menggunakan linux min tadi. Boleh ya. Kenapa kau linux apa namanya linux. Ini karena yang saya pilihkan yang lebih mudah gitu ya. Barangkali Anda belum mengenal itu. Jadi ini mudah dikenali gitu ya. Kemudian software-nya juga lengkap. Dukungannya juga lengkap. Kemudian setting IP host dengan nomor terakhir adalah running masing-masing. Ini intinya belajar ya ini ya. Ini latihan Anda nami semuanya. Plus client, buntu desktop dengan nomor IP, mengikuti IPGB ini. Kemudian pastikan server dan client terhukum menguji-nya menurut paket dengan ping. Jadi kalau diuji apakah komputer satu dengan komputer yang lain, kita bisa menemukan ping, apa, terhubung gitu. Biasanya kalau kita simulasi kan pakai-paket tracer ya. Nah ini kan simulasinya kita langsung ke virtual. Virtualisasi ya. Jadi gitu. Kita pasang virtualisasi tadi. Banyak-banyak komputer. Kemudian kita uji gitu ya. Nah ini latihannya aja. Jadi tak usah dikumpul. Nah ini ke virtualisasi belum kan belum ada. Ini saya bikin belum, belum tak bikinkan tugasnya. Nanti ini belakangan ya. Jadi ini latihannya, latihannya. Jadi latihannya nanti tugasnya saya berikan sendirilah. Jadi ini latihannya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita akan lebih ke sini. Apa namanya? Ke membangun cloudnya itu ya. Membangun cloudnya. Jadi kalau Anda mau membangun cloud tapi gak menguasai, ya itu agak berat gitu ya. Konsepnya itu. Jadi supaya kita bisa menguasai tadi, berita-berita apa lagi ya. Itu penting sekali. Kan orang IT ya. Bapak Ibu kan orang IT. Nah ini disodoring HP-HP kurusan gitu ya. Baikin dong. Ada pun lakukan. Nah kamu kan orang IT. Masa gak bisa betulin HP ya. Ini. Jadi jangankan HP ya. Linux server-server ini sudah dipegang gitu ya. Jadi ini cuma latihannya. Minggu depan UTS ya. UTS-nya sampai di sini. Tentang teknis juga ya sampai di sini itu artinya ya banyak lah materi-materi. Saya dari awal sampai akhir ya. Dan UTS-nya Bapak Ibu pakai ini ya. Pakai online ya. Pakai online. Saya sudah buat ini ya. Mana ya. Makanya kalau sini ya. Subura. Suburah. 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 Ya, di sini tadi saya cek kalau mahasiswanya yang sekutip tidak pada terdaftar semua. Nah, silakan bisa di cek masing-masing ya. Kalau saya belum pernah pakai aplikasi ini misalnya. Karena caranya belum pernah, tapi kalau sudah terdaftar. Jadi ada yang terheran-heran. Saya itu heran-heran, kenapa mahasiswa ini kok terheran-heran gitu loh ya. Itu herannya mahasiswa yang heran. Kenapa mahasiswa yang heran kok terheran? Karena dia orang 80 ya. Orang 80 itu harus ngeci. Ya, gini-gini apalagi sederhana banget gitu ya. Bagi Bapak-Ibu yang belum tahu ini, saya rasa tinggal klik lepas password aja ya. Masukkan name Anda yang sudah didaftarkan dulu ya. Dulu ini, jadi kan aplikasi ini kan sudah pernah dipakai ya di semester kemarin. Jadi kalau Bapak-Ibu mau pakai ini, dulu sudah pernah ya pakai itu. Nah, sekarang tinggal klik lepas password aja, name sama email yang dulu dimasukkan. Kemudian masuk. Jadi cek semuanya datanya sudah masuk semua. Jadi artinya sudah terdaftar semua. Jadi tidak perlu daftar ulang seperti ini. Daftar sih, pemula pendaftaran seperti ini. Sebenarnya saya tidak perlu, sudah ada di situ. Baik, kalau sudah oke, kita masuk di sini ya. Nah, ini untuk ujian minggu depan ya. Kita klik, ini kemudian di upload. Saya rasa sudah upload semua fotonya ya. Di cek di sini ada komputasi awan. Ini tanggal berapa ini? Oh, ini tanggal ini. Anda mungkin tanggal berapa? Minggu depannya, tanggal 30 kayaknya. Itu ya. So, disiapkan. Kenapa jamnya malam gitu ya? Ini, karena kelas sore ini saya tidak yakin banyaknya masuk gitu ya. Kalau lihat penamanya, ada itu banyaknya yang tidak masuk. Nah, supaya bisa masuk semua, biasanya kita ambil yang malam aja deh. Jadi saya kembalikan ke jam malam gitu ya. Boleh ya? Bapak maaf, link-nya tadi apa Pak? Subura ID baru? Subura.id boleh gitu ya. Ya, Subura.id itu ada MyID gitu ya. Sampai Subura MyID gitu ya. MyID. Ya, Subura MyID gitu ya. Subura MyID ini ya. Jadi, di cek tentang komputasi awan. Kalau ada dua otak dia ya, ada muncul di sini garisnya sesuai dengan jam ujiannya. Jadi, kalau ujian ini tuh begini ya, Bapak-Ibu. Anda, kalau jadwal selesainya misalnya jam 10 malam ya, jam 10 malam. Jangan pas-pas ini atau nunggu satu menit atau dua menit. Tebal, tebal. Otomatis Anda kan gak bisa yang dikena. Ini memang sengaja saya buat kaku gini. Gak ada apa namanya menit hitungannya. Hitungannya apa namanya detiknya itu lah apa namanya. Javascript. Supaya Anda gak apa namanya terfokus di detiknya itu, jadi kacau gitu ya. Anda melihatin terusnya. Jadi, cukup ini. Tapi, pokoknya Anda pas antisipasi dengan komputer Anda. Cocokkan dengan komputer Anda. Cocoknya. Sinkron, maaf. Komputernya harus sinkron. Nah, disarankan kalau mau ngumpul itu 15 menit sebelum berakhir ya. 15 menit jadi belum berakhirnya jelasin. Udah aman, tenang. Jadi, kalau Anda ngumpulin pas 5 menit gitu ya. Ya, mungkin keberuntungan Anda. Kalau bisa masuk ya Alhamdulillah. Kalau gak bisa masuk baru teriak-teriak Pak Subur. Pak Subur, yaudah. Kalau sudah teriak-teriak ya saya angkatkan. Udah ya, itu berarti itulah ujian. Pentingnya ujian. Pentingnya aplikasi ini itu ya itu. Ya itu untuk menyeleksi. Menyeleksi manusia-manusia ya. Gitu tadi. Udah. Secara saya itu saja ya Bapak-Ibu. Ini pengumuman tentang ujian minggu depan. Materi itu sampai di mana? Ya udah itu sampai di situ ya. Sampai persiapan ini ya. Networking. Sampai ini. Tentu saja materi-materi sebelumnya juga sudah disampaikan ya. Kemudian bisa saja tiap orang itu beda soal. Dia sistemnya mengacak soal ya. Seperti biasa ya. Terasa itu ada yang ditanyakan Bapak-Ibu. Bapak yang tadi LMA itu kalau sudah pernah semester lalu login berarti langsung login aja Pak ya? Oh semester lalu ya semester lalu ya ada tetap ada di situ. Tapi kalau mau dilihat ya bisa jajah nanti dibuatkan. Harus daftar lagi Kak Pak? Tidak, sudah tidak perlu daftar Anda tinggal lupa password aja di sini. Oh lupa password. Ya lupa password aja ini. Ini emailnya. Saya cek mahasiswa ini sudah pada daftar semua. Ya, ada lagi? Tidak ada ya? Ya, itu saja dari saya. Terima kasih buah hari ini sudah selesai. Penjelang buka puasa. Ya, selamat beribadah puasa. Pembuka puasa yang manis-manis. Ya, apa Bu? Ya, saya rasa ibunya lagi di masa itu jadi. Ibu Yuliani. Ya, itu saja. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi. Misalkan minggu depan ya. Dipersiapkan giannya. Semoga semuanya sukses. Sampai ketemu bersama. Selamat sussur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.